Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Dinas Kesehatan Tulung Agung melakukan sidak makanan dan minuman ke sejumlah toko dan retail modern. Petugas menemukan produk makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, serta produk yang tidak sesuai dengan ketentuan edar. Demi memastikan produk makanan dan minuman yang beredar aman dikonsumsi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung intensif melakukan sidak ke toko dan retail modern. Kasih perbekalan dan kefarmasian Dinkes Kabupaten Tulung Agung, Mas Duki, mengatakan dari beberapa toko dan retail modern, pihaknya menemukan puluhan produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan edar, serta beberapa mengandung bahan berbahaya jenis Rodamin B seperti kerupuk. Ketentuan kita hari ini masih dipacang tadi produk-produk yang hasil uji kita memang sudah terbukti mengandung bahan berbahaya. Itu seperti itu mengandung kerupuk tadi mengandung Rodamin B, itu masih dipacang jadi langsung kita ditangkan untuk kita turunkan. Kemudian produk-produk yang masih ada dari industri itu yang masih tidak bertanggung jawab ya, izin edarnya itu bukan punya dia tapi dicantumkan, itu masih banyak juga kita temukan, atau terutama label-label penandaan yang tidak sesuai ketentuan juga masih banyak kita temukan. Mas Duki menambahkan untuk produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan edar, petugas memberikan edukasi kepada pihak toko. Sedangkan untuk Mamin yang mengandung Rodamin B, petugas meminta agar produk ditarik dari penjualan. Agus Bondan, JTV Tulang Agung, Jawa Timur